5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 guys, selamat datang kembali di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Siap untuk belajar hari ini? Bersama Kak Citra, kita hari ini akan belajar untuk mata pelajaran tematik Kelas 2 sekolah dasar Tema 7, Kebersamaan Subtema 1, Kebersamaan di Rumah Pembelajaran 2 Mari kita belajar bersama-sama Mari kita amati gambar berikut Adik-adik, ini gambar Siti, Beni, Udin dan teman-temannya Sedang bermain di kolam renang Mereka memakai baju renang ketika mereka melakukan kegiatan di dalam kolam renang Kira-kira mereka sedang bermain apa ya adik-adik? Mari kita cari tahu Di dekat rumah Ali ada kolam renang Hampir setiap hari minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan Mereka bermain di kolam yang dangkal Dalam permainan menjaring ikan Terdapat gerakan berjalan di air Ternyata Ali dan teman-temannya ini sedang bermain menjaring ikan adik-adik Mereka bermain menjaring ikan di kolam yang dangkal Atau kolam yang tidak terlalu dalam Dalam permainan menjaring ikan Ada gerakan berjalan di air Kita lihat gerakan berjalan di air Bagaimana sih cara kita berjalan di dalam air yang baik dan benar? Pertama Posisi tubuh saat jalan kaki di dalam air Adalah punggungnya lurus dan bahunya tegak Dengan punggung yang lurus ini Mengharuskan otot perut kita Akan melawan tekanan air saat bergerak maju ke depan Untuk posisi kaki ini Melangkahlah seperti kalian berjalan biasa Dengan tumit menginjak lantai kolam terlebih dahulu Baru jari kaki yang menyentuh lantai kolam Dalam setiap gerakan melangkah Angkat juga lutut kita lebih tinggi Untuk melibatkan otot perut lagi Jadi otot perut disini kita akan terlatih adik-adik Saat berjalan Ayunkan juga tangan kita Mau berjalan di dalam air atau di luar air pun Saat kita berjalan Tangan kita juga mengayun adik-adik Nah mengayunnya itu berlawanan arah dengan kaki saat melangkah Jika kaki yang melangkah adalah kaki kiri Maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan Karena kebalikannya adik-adik Itu tadi cara berjalan di dalam air yang benar Lalu berjalan di dalam air ini Digunakan untuk bermain menjaring ikan di air Bagaimana ya cara bermain menjaring ikan di air Ayo bagaimana caranya Kita lihat caranya menjaring ikan di air Dalam permainan menjaring ikan Harus ada yang menjadi ikan dan yang menjadi jaring Jadi kalau kalian bermain dengan teman-teman kalian Harus dibagi menjadi dua Ada yang menjadi ikan ada yang menjadi jaring Bisa kalian lakukan dengan cara home pimpa Ikan harus berlari menghindari jaring Jadi yang menjadi ikan harus berlari nih Tapi hati-hati ya adik-adik kalau berlari di dalam kolam renang Kalian bisa saja terpeleset Jadi kalian juga harus memperhatikan keselamatan kalian Lalu si jaring harus berusaha menangkap ikannya Jadi anak-anak yang menjadi jaring harus berusaha menangkap ikannya Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan Jadi kalau ada anak yang menjadi jaring harus bergandengan tangan dengan temannya Lalu ketika menangkap ikannya Mereka harus memutari ikannya Supaya ikannya tidak lepas Itu cara menjaring ikan di kolam renang Adik-adik harus tetap perhatikan keselamatannya Dan minta orang dewasa untuk mengawasi Adik-adik bisa lakukan ini bersama teman-teman kalian Bisa kalian lakukan di kolam renang maupun di lapangan Jadi bisa juga di lapangan kalian lakukan permainan ini Setelah menjaring ikan Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam Ali bercerita tentang dungeng, ular, dan tikus Kita lihat nih cerita dungeng, ular, dan tikus Dungeng ini sudah ada di pembelajaran satu adik-adik Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal Agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu sang ular sangat lapar Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular Sedang asik melihat makanannya Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu Kata si ular Hei ular berusaha dan bekerjalah Jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam Seekor semut pun bisa Jawab si tikus Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Waktu terus berjalan Tetapi ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar Segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini ular telah berada di sisi tikus Yang sedang tidur bulas Hei tikus Aku sudah berada di sebelahmu Dan siap untuk menyantapmu Kata si ular Tikus segera terbangun dari tidurnya Sambil berpura-pura menguap Ia mulai memutar otak Agar bisa lolos dari cengkangan sang ular Tunggu dulu ular sahabatku Kalau kau ingin memakanku Kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua di sini Tidak ada hewan lain Jika kau memakanku Maka kau akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman Yang dapat kau ajak mencari makan Kalau begitu kau tidak akan makan Dan akhirnya kau akan mati Kata si tikus seperti itu adik-adik Sejenak sang ular terdiam Ia mencoba merenungkan nasihat tikus Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Tanya si ular Tentu Bukankah kita bisa berteman Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan Daripada nantinya setelah kau memakanku Kau hanya akan hidup sendiri Kata si tikus Ular mengangguk tanda mengerti Baiklah kalau begitu Maafkan aku Kata ular meminta maaf Tikus pun memaafkan ular Mereka tersenyum bahagia Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama Dungeng ini ciptaan Kak Nurnaini Solihati Tahun 2007 Apa itu Dungeng? Masih ingatkah kalian apa itu Dungeng? Dungeng adalah cerita Yang belum diketahui kebenarannya Salah satu contoh Dungeng adalah Fabel Fabel itu cerita Yang tokohnya hewan atau binatang Dungeng Fabel sendiri ada ciri-cirinya Yuk kita simak penjelasan berikut Ciri-ciri Dungeng Fabel Yang pertama adalah Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita Jadi tokoh ceritanya ini adalah hewan atau binatang Yang kedua Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat yang sama seperti manusia Seakan-akan mereka bisa berbicara Mereka mempunyai karakter seperti manusia Memiliki alur cerita Pasti dalam Dungeng itu ada alur ceritanya adik-adik Berikutnya Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya Jadi pesan-pesan atau amanat dari cerita itu bisa kita ambil Bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari Dalam Dungeng ada unsur-unsurnya Yang pertama pasti ada tokoh dalam Dungeng tersebut Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut Tadi yang berperan adalah ular dan tikus Berikutnya ada latar Tempat terjadinya Dungeng Watak Sifat dari masing-masing tokoh dalam Dungeng tersebut Tadi ular sifatnya pemalas Serakah Ingin memakan si tikus Tidak mau bekerja Sedangkan si tikus Rajin Mau menasehati temannya Bijaksana Mau memaafkan Itu watak dan sifat si tikus Amanat Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau Dungeng Cerita ular dan tikus tadi ada pesannya untuk adik-adik Apa pesannya? Ya kita tidak bisa hidup sendiri Kita harus hidup bersama dengan orang lain Harus saling membantu Tidak boleh serakah Tidak boleh angkuh Itu adik-adik Unsur-unsur Dungeng Disini ada tiga orang anak Coba kalian perhatikan Warna kulit mereka Warna rambut mereka Warna mata mereka Apakah berbeda-beda? Ya adik-adik Mereka memiliki Karakteristik tubuh Yang berbeda-beda Yuk kita kenalan dengan mereka Yang pertama Namaku Nino Rambutku lurus dan pendek berwarna coklat Namaku Jenny Rambutku keriting dan berwarna coklat kemerahan Namaku Rere Rambutku lurus bergelombang dan berwarna kuning Wah mereka memiliki karakteristik tubuh yang berbeda-beda Ada yang rambutnya lurus Keriting Bergelombang Dan sebagainya Coba kamu amati teman-temanmu Apakah ada yang sama denganmu? Setiap orang diciptakan berbeda-beda adik-adik Walaupun berbeda Kita ini semuanya adalah ciptaan Tuhan Pasti baik adanya Tuhan menciptakan manusia itu begitu sempurna Walaupun kami berbeda karakteristik tubuh Kami tetap rukun Kata si Niko Jadi adik-adik Walaupun kalian berbeda karakteristik tubuh Dengan teman-teman kalian Kalian harus tetap hidup rukun Kami saling menghormati Dan tidak mengejek Kata Jenny Mereka saling menghormatin Walaupun berbeda karakteristik tubuh Mereka tidak mengejek Ih rambut kamu jelek ya Ih warna kulit kamu hitam ya Tidak boleh seperti itu adik-adik Jadi kita harus menghormati Jadi kita harus menghormati dan tidak mengejek teman-teman kita Yang berbeda karakteristik tubuh dengan kita Kami juga selalu bermain bersama Perbedaan itu indah loh Kata Jenny Walaupun kalian berbeda Kalian harus selalu bermain bersama Perbedaan itu indah Perbedaan itu tidak menjadi penghalang kita Untuk bermain dengan orang-orang di sekitar kita adik-adik Jadi jangan sampai kalian membeda-bedakan saat bermain Setiap orang memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung Yaitu ciri tubuh dan ciri fisik Misalnya warna kulit Tinggi badan Bentuk rambut Perbedaan agama Meskipun berbeda Kita tetap dapat berteman dengan rukun Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan Sikap yang harus kita miliki Meskipun memiliki perbedaan dengan teman kita yaitu Yang pertama Hidup rukun dengan teman yang berbeda agama Berbeda warna kulit Berbeda bentuk tubuh Dan sebagainya Yang kedua Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama Yang berbeda warna kulit Dan sebagainya Saling menghargai dan menghormati teman Memberikan kesempatan kepada teman Yang akan melaksanakan kegiatan agama Khususnya bagi mereka yang berbeda agama Jadi tetaplah kalian hidup Rukun Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah Menghargai Menghormati Itu tadi adik-adik Sampai jumpa adik-adik dalam video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!